Laki-laki atau perempuan, kalau perempuan sudah jelas nih, Nyai, siapa gitu kan. Nah, saya itu kemarin, ini baru saja saya ingin ngobrol, sekarang ini yang dialami oleh partai Nasdem itu sama seperti yang kami alami 5 tahun. Cuman kalau kemarin kami alami 5 tahun itu kan sendirian, dikebukin tanan, kebukin kiri, gak pernah selesai-selesai itu. Sekarang didukung Nasdem, gantian Nasdem ini dikebukin terus. Jadi, bahkan hari ini ada kabar lagi loh, kabar-kabar yang mengkhawatirkan. Pak Surya Paloh itu diserang dari sana sini, tapi Alhamdulillah beliau itu seperti karang dihantam ombak dan tak bergeming sedikitpun. Sama sekali, padahal ya, kalau saya mikir Pak Surya Paloh ini sudah usia 72 tahun. 72 tahun, kalau mau hidup enak gitu, mah sudahlah tinggal ikut aja apa kemaunya yang ada. Gak ada repot-repot loh, Nyai, ini sudah ada. Pak Surya Paloh itu memilih begini, apa konsekuensinya? Perusahaan-perusahaannya, kegiatan ekonominya turun. Iklang-iklang di metronya drop. Ini Puches tau persis, betul ya Puches? Itu sebagian terpaksa kehilangan pekerjaan. Order-order turun. Iklang dari BUMN drop semuanya. Kontrak-kontrak tidak diperpanjang. Jadi yang di alam itu nyata. Tapi beliau gak pernah di depan mikrofon itu bergeluh kesah, gak pernah. Saya pertemuan tertutup dengan Milo tidak pernah sekalipun. Bahkan kemarin sore yang saya barusan ngobrol dengan beliau, itu dia tanya, Bung Anies, gimana perasaan? Perasaan Alhamdulillah, semangat, Bang. Satu hal ya, ingat. Tidak boleh ada kata menyerah. Oke? Ini kata-kata begitu. Satu kata. Sampai saya catat.